Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan evakuasi sarang tawon jenis Vespa di Desa Johor, Kecamatan Pace, Kovatenganjuk. Selain sebagai Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas ini juga mempunyai tugas penyelamatan, yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan penyelamatan dari hewan membahayakan. Dengan peralatan sederhana, petugas damkar langsung menyevakuasi sarang tawon karena lokasi sarang tawon tidak terlalu sulit dari jangkauan. Dengan menggunakan tangga dan alat semprot untuk membunuh lebah, petugas tidak membutuhkan waktu lama, semua lebah Vespa langsung mati berjatuhan. Robi Widodo kasih analisis kebakaran mengatakan saat ini pihaknya melakukan evakuasi sarang lebah yang mengganggu warga. Dia tawon, sarang tawak evakuasi tawon. Di daerah mana Pak ini Pak? Daerah Mbaring. Dusun Dampit. Dusun Dampit. Desa Johor. Desa Johor. Percamatan Pace. Iya. Hasilnya bagaimana Pak tadi Pak? Ya hasilnya ya cukup lancar. Lancar lah untuk hasil penganggap evakuasinya. Selain evakuasi sarang tawon untuk giat dari ini Pak Damkar, ada giat lain? Ada ular koba di daerah Tanjung Anom sama Pengkol. Sugeng, pemilik rumah mengaku pihaknya meminta pihak Damkar mengevakuasi sarang lebah yang ada di atap rumahnya. Ini mendatangkan Damkar untuk apa Pak? Untuk evakuasi sarang tawon. Kenapa Pak tawonnya dievakuasi? Karena mengganggu orang lewat Pak. Anak kecil itu gabar dikejari takut. Nanti kalau terjadi apa-apa. Sudah ada yang tersengat Pak? Belum ada. Belum ada. Antisipasi jadi Pak ya? Antisipasi saja Pak. Warga diimbau agar segera melaporkan ke pihak desa jika menemukan sarang lebah atau ular yang berbahaya agar bisa dievakuasi oleh pihak Damkar. Ahmad Sarwani, JTV, Nganjut.